Hey yo waris Welcome back with me Vince Alfie And welcome to reaction Lagi temen-temen Jadi Jundi Junds ini Barusan upload creepypasta lagi yang paling baru Dan ya seperti biasa Daddy chill So guys terima kasih udah kasih tau gue Kalau Jundi Junds upload dan udah diserang Gak apa-apa guys ya gue malah seneng Kalau kalian gesit gitu ya guys ya Jadi ya berarti banyak yang suka So guys hari ini kita bakal reaction Jundi Junds 7 creepypasta teraneh di Minecraft 14 Penuh jumpscare What the Oke ini yang paling gue suka nih guys ya Penuh jumpscare bro Oke siap-siap teriak-teriak nih guys ya Mending gue saranin kalian kecilin volume kalian guys Oke Jadi berhubung gue harusnya mau uploadnya Senin creepypasta ini Tapi gak jadi ya Gue bakal upload di hari Sabtu jam 3 Karena banyak banget dari kalian Yang pengen gue reaction creepypasta Dan gak sabar ya Daripada kalian nanti gak bisa tidur Jadi gue langsung cepet-cepet aja Biar kalian bisa nonton reaction gue Oke So guys seperti biasa Sebelum video ini mulai Jangan lupa temen-temen untuk like, share, dan subscribe-nya Oke Seperti biasa bro Ya oke Oke gak lu Kalau udah Enjoy the video So guys kita langsung aja tonton 7 creepypasta teraneh part 14 Yang pertama Yang pertama The Creepy's Backroom Baru mulai udah ada jump scare Ada seorang player bernama Jimmy Yang bermain Minecraft 1.16 Dan sedang bermain di server Minecraft Hardcore Yang cukup terkenal Cukup terkenal Apa tuh? Dia sedang strip mining Untuk mendapatkan diamond Dan malah menemukan sandstone Di bawah bedroom What the heck? Namanya ia mengira Itu hanya lorong-lorong Seperti kantor Yang dibuat oleh player lain Atau admin server tersebut Ia mengecek bolongan saat ia masuk Tapi ternyata Sudah langsung tertutup Ilang dong bolongannya Menghancurkan sandstone Gak bisa Tapi dirinya malah sudah berada Di adventure mode Adventure mode Ia tidak bisa menaruh blok Ataupun menghancurkan blok apapun Disini Eh guys by the way Itu lampunya bagus banget ya Kayak modern-modern gitu Itu ia merasa Lorong-lorong itu Membentang tiada akhir Dan merasa back sound disana Cukup mengganggu Creepy ya Setelah berjalan lumayan lama Untung terang ya Ia malah menemukan Adanya coretan dinding Oh my god Jangan kemana-mana Di sini aja sama aku Di coretan itu Ada gambar akar Wajah menyeringai Bercak darah Wajah cemberut Coretan angka 5 Dan orang tua Yang sedang mengurus anaknya Tapi jika dilihat Dari sudut pandang berbeda Itu seperti rentetan kejadian Jadi berawal Dari sebuah keluarga harmonis Tapi timbul akar permasalahan Kemudian menjadi pertengkaran Kemudian pertengkaran itu Menjadi pertumpahan darah Kemudian ia menyesal Karena dengan pertengkaran itu Ia kehilangan Empat anggota keluarganya Dan akhirnya Ia mengadopsi anak lagi Tapi bukan untuk diberi kasih sayang Melainkan Untuk disiksa Seperti sebelumnya Gila Creepy banget gak tuh dengernya Jadi dia sebenernya Menyesal bukan karena Kehilangan keluarganya Tetapi Mungkin karena gak ada bahan lagi Untuk dia Ya kalian tau sendiri lah ya Oke lanjut ke ceritanya Oke sip gas Kemudian ia menoleh Dan disitu Ia melihat Ada sebuah retakan dinding Di dalam retakan itu Ia melihat Ada sebuah ruangan Seperti ruangan penyiksaan Dengan bekas darah Ia berjelajah-berjelajah lagi Dan sekarang Ia menemukan Adanya retakan lagi Dan kemudian Apa itu? Keputu Dan berlari kabur Ia kabur semakin menjauh Tapi lagi dan lagi Dia tidak dikejutkan oleh Entiti itu Gila emang Bayangin guys Jantung gue udah copot nih Udah kayak lepas dikit ya Dikakitin lagi Lepas aja di jantung gue Ini jantung gue jatuh gak ya Jatuh guys Gue pasang lagi Ia diincir terus oleh Entiti itu Dan secara gak sengaja Dia menemukan Lorong-lorong Gas 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 Ia berlari kencang Di lorong itu Tapi dirinya Seperti mendapatkan Efek nausi Dan efek speed Tapi anehnya Logo efeknya Berbeda dari biasanya Dan di tengah jalan Dia juga merasa Kayak makin lama Minecraftnya Makin patah-patah Dan di ujung lorong itu Ia menemukan lorong Seperti refleksi Disitu Ia jadi sangat bingung Karena segala arah Sama semua Disitu back soundnya Jadi semakin annoying Dan ia juga menemukan Banyak skeleton Bahkan juga menemukan Skeleton tak berkepala Kemudian tiba-tiba Back soundnya berhenti Dan berganti Menjadi back sound lain Ada lagi Dikejar lagi dia Tapi untungnya Berhasil menemukan Dinding pembatas Dia merasa dirinya Sedang dihentai Dan mencoba menoleh Dan untungnya Tidak ada siapapun Anjir gila co What the fuck Anjir gila co Dan berlari sekencang yang ia bisa Tapi tiba-tiba Ia keluar sendiri dari server itu Dan saat join Ia ngulang lagi Dari titik awal Back rooms itu Dari spawn point server tersebut Anjir jadi parno Gua guys Jadi parno guys What the fuck Anjir baru kelimin pasta pertama loh ini Ini kalau kalian ada disini ya Gua suruh pegang nih dada gua ya Kalian tau gak Ini suaranya kayak apa nih Dengerin ya Dengerin suaranya ya Yang kedua Oke nice Ada seorang player Yang saat itu bermain Minecraft Bedrock 1.15 Dan memasukkan sheet asal-asalan Sheet yang ia masukkan adalah 10.000 Dan kebalikan dari 10.000 Awal-awal Ia bermain seperti biasa Menebang kayu Membuat tools Dan mining batu Bentar guys Bentar guys Aduh gua kebanyakan teriak Pusing anjir Wah parah tuh Kali ini kebanyakan pasalnya ngeri 5 menit pertama Yang ia lakukan adalah Mencari domba Untuk mendapatkan wool Oke Setelah ia mendapatkan wool Ia mulai membuat red cat Kasur Alasannya adalah Karena dia merupakan veteran Minecraft Jadi lebih suka menggunakan kasur warna merah Gila Dibandingkan kasur biasa Disitu Dia main-main dan berjelajah lagi Tapi saat sedang menaiki daun-daun pohon Tiba-tiba Minecraftnya nge-crash Disitu Ia join kembali Dan saat join Tiba-tiba Sudah malam hari Dan ia langsung berada Didekat ice spike biome Dan berada Didekat banyak villager Disitu Ia masih bingung dong Karena sebelumnya jelas-jelas Ia hanya berada di atas pohon Ia memperhatikan semua villager yang ada disana Tapi ia merasa villager itu biasa aja Seperti villager pada umumnya Gak ada yang aneh Hanya saja yang ia bingung Kenapa villager itu bukan berada di sebuah village Selain kan hanya menggabut saja Gak ada pinesnya masalahnya Dan kemudian Main Yaaan Minecraftnya nge-crash lagi Apa sih anjir Kagetin lo Tapi sekarang Semua itemnya telah menghilang Dan dia juga terjepit oleh gravel Saat sampai ke permukaan Ia langsung Penampakan entity putih Yang langsung hilang gitu saja Dan beberapa saat kemudian Ada enderman yang langsung lari ke arahnya Tanpa aba-aba Dan saat sedang dikejar-kejar enderman itu Lagi dan lagi Minecraftnya nge-crash Saat ia masuk lagi ke worldnya Sekarang ia sudah berada di tempat yang berbeda lagi Di forest biome tempat ia spawn Ia menemukan vine yang menempel Di pohon oang Dan juga menemukan Pohon yang gak masuk akal sama sekali Ia melihat-lihat ke sekitarnya Dan melanjutkan perjalanannya lagi Setelah berjalan agak jauh Ia melihat ada banyak blok-blok Yang melayang di kejauhan Ia mendekati blok-blok disana Dan itu seperti di Chang Yang benar-benar aneh Astaga jundi Ia melihat-lihat di sekitar situ Dan tiba-tiba muncul entity putih itu lagi S**t man S**t man Karena ia ingin tahu Bentuk skin dari entity itu Jadi ia memberanikan diri mendekat Tapi Untung guys Gue udah tau nih Untung Setelah bertatapan langsung Player itu langsung mati Dalam hitungan detik Untung guys Gue udah tau anjir Blood keeper Ada seorang remaja SMA Yang baru 17 tahun Dan ingin melakukan donor darah Untuk mendapatkan makanan gratis Bang Oke emang ya Selain melakukan donor darah Selain mendapatkan makanan gratis Ia juga diberi hadiah Oleh orang yang dia tolong Hadiahnya adalah Kartu rhythm code Minecraft Astaga Ada orang donor darah Dapet hadiah rhythm code Minecraft Oke lah ya oke lah Dan orang itu juga berkata Bahwa dia adalah Salah satu developer game Minecraft Sepulang ke rumah Ia langsung Rhythm code itu Nah Kalau itu masuk akal guys ya Dia adalah developer Mojang gitu lah Ah ya itulah Pokoknya masuk akal lah Oke Ia memainkan Minecraftnya Dan sekaligus Mengajak dua temannya Masuk ke servernya Untuk melihat apa saja Yang ada di fitur Uji coba Mojang Saat mereka berada di worldnya Ada pemberitahuan Bahwa kodenya berhasil di rhythm Sebenernya ini cukup aneh sih Karena biasanya Pemberitahuan kode rhythm Hanya lewat email saja Gak ada yang di dalam in game Mereka disitu berjelajah Mencari apa saja Yang berubah disitu Tapi mereka malah menemukan Sign yang cukup aneh Sign itu Jangan khawatir Kode kalian akan di rhythm Kode kalian sudah berhasil di rhythm Sesuai janji Kemudian layar mereka Seketika langsung nge freeze Dan bergoyang-goyang sendiri Dan kemudian tertulis Don't worry Jangan khawatir Your code will be rhythm As promised Kode kalian akan di rhythm Sesuai janji Berarti harusnya belum di rhythm dong Ya gak sih Kenapa ini Sign tenang saja Kode kalian sudah berhasil di rhythm Tapi katanya sih Jun di Jun Kode kalian sudah berhasil di rhythm Tapi kalau menurut gue Sesuai kata-katanya sih Akan di rhythm ya Will be kan Akan di rhythm Berarti belum dong Ya gak sih Oke Next Kemudian layar mereka Seketika langsung nge freeze Dan bergoyang-goyang sendiri Dan saat mereka menengok ke atas Mereka melihat Jembatan yang sedikit creepy Setau mereka Hal itu gak mungkin banget Terjadi di Minecraft Setelahnya Mereka kembali ke rumah Dan lagi-lagi Menemukan hal aneh Disitu dia melihat Anjir Anjir Dan kepala creeper Yang warnanya sangat absurd Itu otaknya creeper Karena tanah itu Temannya mengajak Untuk memburu creeper Di malam hari Untuk membuktikan Apakah creeper di world mereka Beneran menjadi warna merah Oke Disitu tokoh utama Membuatkan banyak pedang Dan membagikannya Ke teman-temannya Dan setelahnya Mereka ingin bersorak-sorai Untuk memulai Pemburuan mereka Let's go Tiba-tiba saja Karakter dua temannya Nge-freeze Yang satu nge-freeze Di tanah Dan yang satu Nge-freeze Di udara Setelah itu Tiba-tiba Minecraft-nya menjadi malam Dan kalau kalian perhatikan Di pojok situ Juga ada sapi Yang bermutasi Menjadi dua Kemudian Karakter teman-temannya Langsung bergerak-gerak lagi Temannya bercerita Bahwa saat nge-freeze Di layar mereka Muncul sebuah gambar Yang sangat sadis Dan di dalam gambar itu Juga ada banyak Kepala creeper Setelah melihat Kesekelilingnya Tokoh utama juga melihat Kalau disitu Ada redstone Yang menuntun mereka Ke sebuah tempat Dan yang mereka temukan Disitu Adalah Loot creeper Mob itu berlari kencang Dan meledakan semuanya What the heck Ledakan creeper itu Sangat besar Sehingga membuat Komputer mereka nge-freeze Dan layar mereka Menjadi hitam Anjir Itu Blood creeper apa Jangan lupa like-nya ya Yang keempat Distort Alex Falling in love Apalagi ada Alex Jatuh cinta Bang remaja Bernama Benny Yang sangat suka Vibes lagu Eh guys Gue pernah inget deh Distort Alex tuh Bentuknya kayak apa guys Kayaknya kalau gak salah sih Yang mukanya ancur ya Kayaknya deh ya Gue lupa soalnya Tahun 90-an Dan membuat skin minecraftnya Mirip seperti boy band Tahun 90-an juga Mirip boy band 90-an Dikala itu Benny sedang mengambil Banyak bunga Untuk menghiasi rumahnya Agar terlihat lebih indah Bukan indah yang Ya bukan itu boy Kalau yang itu namanya Terlalu indah Kalau itu yang indah Di hati gue Malah Di worldnya itu Ia sudah memiliki rumah kecil Yang nyaman Dan lumayan indah Saking pedenya Bahkan ia sampai Menulis sign Rumahku yang sangat keren Ia membuat sign itu Untuk menandakan Dimana lokasi rumahnya Takutnya Ngetik aja gak jelas Ia lupa arah jalan pulang Kemudian Ia mengundang temannya Ke server Tapi setelah join Temannya berkata Bahwa dia besok ada ujian Sehingga tidak bisa mabar Sore harinya Saat ia sedang ingin mining Ia menyadari Sign disitu menjadi dua Di sebelah signnya Ada sign I love you Is temen gue jail banget dah Disitu ia masih berpikir Itulah temannya Yang tadi sempat join Gue juga mikirnya itu guys Karena ia merasa Sudah terlalu malam Untuk mining Jadi ia memutuskan Untuk kembali saja ke rumah Untuk tidur Dan mining besok paginya Tapi saat sampai di rumah Ia lupa Kalau semua wallnya Telah ia jadikan karpet Jadinya mau gak mau Ia harus gabut Nunggu pagi hari Saat sedang gabut Jalan-jalan di dalam rumah Ia gak sengaja melihat Sosok player lain Di server Ini guys yang gue maksud guys Yang mukanya hancur nih Bener berarti guys Ia melihat-lihat Kesekitar rumahnya Dan merasa Ada yang aneh Ia merasa Seperti gak ada Hostile mob apapun Di sekitar rumahnya Atau lebih tepatnya Seperti gak ada Hostile mob Yang berani mendekati rumahnya Kemudian Saat kembali lagi Ke rumah Ia melihat Bagian rumahnya Banyak yang terbakar Tapi anehnya Apinya itu Gak bikin Kayu-kayunya Hangus kebakar Dan di dalam rumahnya Ia juga menemukan Sign bertuliskan Cinta untuk kamu Layaknya api yang selalu Membara Bebek Sayang Ia memadamkan Api-api disana Dan saat masuk Ke rumah lagi Ia seperti melihat Ada entiti lain Yang sedang Memperhatikan Wajahnya Dia kemudian Memberanikan diri Untuk mencari Entiti itu Dan akhirnya Berhasil Menemukannya Tapi anehnya Entiti itu Langsung kabur Setelah menaruh Sign Ternyata Isi sign disitu Adalah Kamu ganteng banget sih Kapan-kapan Kita ketemu lagi ya Tapi sekarang Aku pamit dulu Bye-bye Sayangnya Sudah 4 bulan berlalu Tapi Benny Belum bertemu lagi Dengan entiti Jangan galau lu Mending gak usah Tentu sama dia Makanya jelek banget Ini malah Bukan serem ya Tapi kocak Malah Bukan kocak Jundi Ini lebih ke Romantis Tapi seram Yang kelima Masking Ada 3 orang berkawan James Andre Dan Rick Yang bermain bersama Di suatu server Dan mulai main Kejar-kejaran Jadi di saat itu Andre sudah mempunyai 3 diamond Main hand nih Dan Andre membuat Permainan kejar-kejaran Yang berhasil Menangkapnya duluan Akan mendapatkan 3 diamond itu Mereka bertiga Main kejar-kejaran Dan yang berhasil Menangkap Andre duluan Adalah Rick Jadi si Rick lah Yang diberikan 3 diamond itu Setelah main Kejar-kejaran Mereka membagi tugas James bertugas Mencari sapi Andre bertugas Membangun bangunan baru Dan Rick Bertugas main Saat James Sedang membawa sapi Untuk dibawa ke kandang Ia gak sengaja Melihat Ada seorang Player Di lantai atas Ia langsung Buru-buru Memberitahu Dua temannya Dan mereka Bergegas Ke lantai atas Tapi saat sampai Di bagian jendela itu Mereka tidak menemukan Siapapun Hanya kosong Disitu mereka main Tuduh-tuduhan Dan saling beradu Argumen Dan mengambil keputusan Bahwa mungkin saja James salah lihat Disitu James masih bingung Karena jelas-jelas Tadi ia melihat Ada seseorang Dan benar saja Ia melihat Ia melihat Ya ampun Yang mengintai Masuk kecas itu dia Tapi kehilangan Jejaknya Saat sampai Di kamar mandi Kemudian Ia memberitahu Temannya lagi Tapi kali ini Tidak ada yang Percaya kepadanya Dan James berkata Bahwa Barusan Pintu di lantai atas Tertutup dengan sendirinya Karena James Tidak bisa memberikan Bukti apapun Jadi dua temannya Menganggap Itu hanya kebohongan Dan langsung mengkick James dari server Anjir Tiga hari berlalu Dan James mencoba Join lagi ke server Temannya itu Dan untungnya berhasil Dia tidak lagi Dibenci oleh teman-temannya Disitu ia melihat-lihat Rumah itu Tapi anehnya Dia tidak menemukan Adanya perubahan Sedikitpun Di server itu James mengechat Dan mencari Keberadaan dua temannya Tapi tidak ada balasan Dan tidak menemukan Mereka dimanapun Padahal jelas-jelas Terlihat Bahwa sedang ada Tiga orang online Di server itu Ia melihat kandang sapi Tapi belum terisi Sapi sama sekali Ia melihat tempat Mining Tempat mining itu Terlihat seperti Teriset Atau tertutup Seperti tidak pernah Ada yang mining Disitu Tapi saat ia kembali lagi Ke lantai atas rumahnya Ia melihat Dua temannya Sudah ada disitu Tapi anehnya Dua temannya itu Tidak berbicara Ataupun tidak bergerak Sedikitpun Hanya mematung Dan menggunakan Pumpkin di kepalanya Dan kemudian Muncul chat dari seseorang Bertuliskan Waktunya kau memakai Topeng kematian Disitu Entity itu bercerita Bahwa dirinya adalah Satu-satunya orang Yang bisa selamat Dari topeng kematian Entity itu berkata Bahwa James harus Memakai topeng itu Ia mencoba Mencopot topeng itu Tapi tidak bisa Sama sekali Padahal dirinya Sudah memencet shift Setelah memakai topeng itu James berusaha Bergerak Tapi tidak bisa Dan kemudian Minecraftnya Force Class Dan ketika James Login kembali Dia disuruh Membuat nama baru Di Minecraftnya Karena katanya Namanya Sudah dipakai oleh Berarti entity itu Suka mencuri Nama orang lain dong ya Tapi gimana caranya Ya tidak tahu Tanya saja Ada seorang player Bernama Gareth Yang mendapatkan info Dari Reddit Bahwa jika membuat World Minecraft Dengan menulis Saturn di seednya Maka akan membuat Bulan di world itu Menjadi warna merah Wow Dan thumbnail world itu Akan menjadi abstrak Mengetahui hal itu Ia langsung mencobanya Saat baru main Ia langsung keluar Untuk mengecek thumbnail worldnya Dan benar saja Wow abstrak beneran Saat melihat thumbnail world itu Disitu mukanya Tidak memiliki mata Hal-hal main Ia langsung membuat Rumah kecil di worldnya Dan mengajak temannya Join ke servernya Dia dan temannya Bermain Minecraft Seperti biasa Menunggu sampai malam hari Tapi saat maghrib tiba Bulan yang muncul Tidak berwarna merah Sedikitpun Disitu Ia merasa sedikit kecewa Karena telah dibohongi Tapi karena ia masih penasaran Jadi Gareth ingin menunggu Sampai malam kedua Dan disitu Ia juga mengubah Difficultinya Menjadi bukan peaceful Disana Gareth dan temannya Sengaja tidak tidur Dan menunggu Sampai pagi tiba Di pagi itu Teman Gareth bercerita Bahwa tadi malam Saat berjelajah Dia menemukan Satu stack string Yang tergeletak di tanah Gareth menyimpulkan Bahwa itu adalah Tanda-tanda Bahwa world yang mereka mainkan Agak aneh Kemudian Saat sedang berjelajah lagi Mereka menemukan Ada panda Di planes bayon Tapi kemudian Panda itu Menjatuhkan dirinya Dan mati Dan lagi-lagi Saat berjelajah Mereka menemukan Adanya kumpulan keledai Tapi saat Kedekan di Kledai-keledai itu Langsung menghilang Dan mereka juga Dihampiri ayam Yang langsung Beres Jadi mereka Langsung menuju Rumah mereka Saat tiba di rumah James langsung Menunggu kemunculan Bulan Dan benar saja Bulan Merah dong Adalah bulan Yang sedikit Memerah Disitu Ia seneng banget Karena ternyata Itu bukan Bohongan Pada malam Harinya Ia berjelajah Lagi Mencari apa saja Perubahan yang terjadi Saat bulan Merah Dan ternyata Perubahan yang terjadi Adalah Semua hostile mob Di world itu Mendadak Bermata merah Mulai dari Creeper Skeleton Zombie Dan lain-lain Dan saat Ia berjalan-jalan Lagi Ia menemukan Mereka Sekali bulan Zombie Yang dikumpul Di dekat Danau Dan kalau dilihat-lihat Hostile mob Di sana Lebih sering berada Di dekat Perairan Kenapa ya Mungkin alasan Kenapa zombie-zombie Disitu lebih suka Berada di dekat Mungkin Ada sih Tapi bukan zombie Utuhnya ya Jangan sampai Ada zombie Di dunia nyata Ya gila Ia juga melihat Di taiga biome Ada sweet berries Yang mana Harusnya Belum ada Di minecraft 1.12 Oh belum ada Karena ia terlalu Meremehkan para zombie Tiba-tiba saja Ada sebuah zombie Yang berlari Sangat kencang Dan langsung Mengincar dirinya Ia berusaha kabur Tapi ia malah terjebak Di jalan buntu Dan akhirnya Terpaksa mati Karena para zombie Gila itu Yang ketujuh Deadly Scarecrow Sebenernya Ini udah pernah Aku bahas Tapi creepypasta Singkatnya Belum pernah Aku bahas Jadi mari kita bahas Ada orang Benama Ricky Yang suka banget Dengan Minecraft Saking sukanya Dengan Minecraft Dia bahkan Melewati Kesempatan Melihat Bulan Purnama Hanya demi Bermain Minecraft Jadi pada hari itu Tepatnya Oktober Tahun 2017 Sedang ada Bulan Purnama Dan Ricky Lebih memilih Melanjutkan Survival worldnya Dibandingkan Melihat penampakan Bulan Purnama itu Terlalu adiktat Jadi pada hari itu Seperti biasa Ia menebang Banyak kayu Memanen pumpkin-pumpkinnya Membuat banyak torch Kemudian Membuat Jack O'Lantern Kemudian Dia disana Juga membuat Armor Stand Untuk melengkapi Dekorasi Halloweennya Ia juga sempat Mengecek bulan disana Tidak ada yang aneh Kemudian Ia menaruh Armor Stand Dan menghias Armor Stand itu Seperti orang-orangan sawah Tapi ia membuat Kepalanya Menggunakan zombie head Yang ia dapatkan Saat charge creeper Meledak di dekat zombie Setelah melakukan Banyak kegiatan Ia iseng Mengecek bulan lagi Tapi anehnya Bulan itu Tidak bergerak Satu senti pun Disitu ia melihat Itu hanya bug saja Jadi ia memutuskan Tidur Agar bulannya Tidak ngebug lagi Ya meskipun Sebenarnya Masih banyak aktivitas Yang ingin ia lakukan Kemudian Saat terbangun Lagi-lagi Minecraftnya Masih malam Dan posisi bulannya Masih tidak bergerak Sedikit pun Disitu ia juga melihat Air-air di Minecraftnya Malah berubah Menjadi ungu Dan yang lebih Mengejutkannya lagi Orang-orangan sawahnya Berubah menjadi Bentuk yang Sangat mengerikan Karena ia takut Jadi ia memutuskan Untuk memantau Orang-orangan sawahnya Dari dalam rumahnya saja Tapi tiba-tiba Ia mendengar suara aneh Yang seperti Sedang menakut-nakuti dirinya Ia ingin mengecek keluar Tapi seketika Muncul banyak Banyak mophead aneh Yang mengincar dirinya Kemudian dari luar Terdengar seperti Ada seseorang Yang sedang menyeru lava Di sekeliling rumahnya Oh my Bye-bye Terbuat dari kayu Jadi ia memutuskan Untuk mining saja Dan berlindung di bawah tanah Semenjak hari itu Ia kapok bermain Minecraft Saat bulan Purnama Dan memutuskan Saat bulan Purnama Untuk bermain keluar Dengan teman-temannya saja Begitulah Ataupun melihat penampakan Bulan Purnama Bersama teman-temannya Nah itu loh Oke guys Jadi itulah dia Cuman kurang greget ya Terakhirnya gak ada jumpscare ya Gue berharapnya terakhir jumpscare loh Malah jumpscare di awal-awal loh Oke guys Jadi itulah Creepypasta kali ini ya kan Gimana Ya kalau bagi gue sih Ini ngeribat ya Gue kira tuh penuh jumpscare itu Bener-bener dari awal Sampai akhir tuh Hampir semuanya jumpscare Tapi ternyata Enggak ya bro ya Tapi gak apa-apa It's okay lah ya Makin lama Creepypasta jenis-jenis tuh Makin serem Makin banyak jumpscarenya Dan ya I like it bro ya Gue suka banget sama jumpscarenya itu Meskipun gue takut sama jumpscare Dan gue orangnya kagetan Jadi Tapi gak apa-apa lah ya Demi menghibur kalian semua It's okay lah It's okay Why Must So guys I think that's it buat video hari ini Thank you semua yang udah nonton Sekali lagi Jangan lupa temen-temen to like, share, dan subscribe-nya Oke guys See you in the next Creepypasta And Bye-bye Sub indo by broth3rmax